Ibn Alwan Jombang 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 Jombang Ibn Alwan Jombang Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Kita mulai Alhamdulillah Tujuh Kuliah Alhamdulillah 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 Maha benar Allah dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Lil Rasul Bil Rasul Lil Ghos Bil Ghos Maaf Bagi hadirat Mungkin ada yang belum mengenal Atau belum hafal Salawat Wahidiyah Kami mohon membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Diulang-ulang sampai selesainya acara ini Atau membaca salawat lain yang disukainya Yang penting Marilah kita laksanakan dengan ikhlas Penuh rasa takdim dan mahabah Mari hadirin hadirat Al-Fatihah 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 Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa salim wa barik Ala Sayyidina Muhammadu Ala Sayyidina Muhammadu Wa ala Ali Sayyidina Muhammadu Fikulli lamhatin wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuiyudatihi wa amdadih Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawadu Salli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadu wa ala ala Sayyidina Muhammadu Fikulli lamhatin wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuiyudatihi wa amdadih Allahumma kama anta ahlu Salli wa salim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Wa kurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa salamakamahu ahlu Nas'alukallahumma bi'hakihi antuhriqona filu jati bahril wahdah Hatta lana roh wala nasma'am wala najidah wala nuhisa wala nataharroka wala naskuna illa biha Watarzuqona tamama mawfiratika ya Allah Watamama ni'matika ya Allah Watamama ma'rifatika ya Allah Watamama mahabatika ya Allah Watamama rizwanika ya Allah Wasalli wa salim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Adadama ahato bihi amuka wa ahsahu kitabu Birahmatika ya Arhammarrohimin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Shafi'al Khulangqissolatu wassalam Alayka nurul khulangki hadiyal anam Wa aslahu wa ruhahu adriqni Faqadzolam tu abadawwarubini Wa alayka nurul khulangki hadiyal anam Wa aslahu wa ruhahu adriqni Wa aslahu wa ruhahu adriqni Faqadzolam tu abadawwarubini Wa alayka nurul khulangki hadiyal anam Wa aslahu wa ruhahu adriqni Wa alayka nurul khulangki hadiyal anam Wa alayka nurul khulangki hadiyal anam Wa alayka nurul khulangki hadiyal anam Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi, Ya Rasulullah Ya Ayyuhal Ghosu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa Anzur Ilai Ya Sayyidi Bin Adro Musilati Lilhadratil Aliyah Ya Ayyuhal Ghosu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa Anzur Ilai Ya Sayyidi Bin Adro Musilati Lilhadratil Aliyah Ya Ayyuhal Ghosu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa Anzur Ilai Ya Sayyidi Bin Adro Musilati Lilhadratil Aliyah Ya Syafi'al Ghosu Salamullah Wa Anzur Ilai Ya Sayyidi Bin Adro Hudbi Adi Ya Sayyidi Bin Adro Ya Syafi'al Khulqi Habib Allah Salatuhu Alaika Wa Anzur Ilai Ya Sayyidi Bin Adro Wa Anzur Ilai Ya Sayyidi Bin Adro 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 Ya Rabban Allahumma Salli Sallimi Ala Muhammadin Shafi'il Umami Wa Al-Ali Waj'alil Anama Musra'in Bil Wahidiyati Lirabbil Alamin Ya Rabbana Wufir Ya Sirif Tahwah Dina Warrib Wa Alif Bainana Ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma Salli Sallimi Ala Muhammadin Shafi'il Umami Wa Al-Ali Waj'alil Anama Musra'in Bil Wahidiyati Lirabbil Alamin Ya Rabbana Wufir Ya Sirif Tahwah Dina Warrib Wa Alif Bainana Ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma Salli Sallimi Ala Muhammadin Shafi'il Umami Wa Al-Ali Waj'alil Anama Musra'in Bil Wahidiyati Lirabbil Alamin Ya Rabbana Wufir Ya Sirif Tahwah Dina Warrib Wa Alif Bainana Ya Rabbana Al-Fatiha Wa Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wa Min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Asyafa'ah Wa Tarbiya Wa Min Ghoshihada Zaman Radhiallahu An'anadroh Wal Barokah Wassalamualaikum Wa Alaikunna Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Kita lanjutkan acara yang keempat Pembacaan Tahlil Yang akan diimami oleh Saudara Anidak Syed Al Mahdi Bin Bapak On Toribowo Dari Politeknik Negeri Malam Kepadanya Disilahkan Dari Politeknik Negeri Malam 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 Assalamualaikum Waalaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu wassalam Alaika wal'ali Ayah khairal anam Rabbum karim Wa antaduhul kin azim Fashra'lana Fashra'lana Indal karim Ya ayyuhal Uthu salamullah Alaika Rabbini Bi idnillah Wandur Ilayya sayyidi Binadrah Musilati lil hadratil aliyah Amma ba'duh Al-Fatihah 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 La ilaha illa allahu Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah Allah Assamad Lam yalith Walam yulad Walam ya kullahu Kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah Ahad Allahu Assamad Lam yalith Walam ya kullahu Kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah Ahad Allahu Assamad Lam yalith Walam yulad Walam ya kullahu Kufuan ahad La ilaha illa Allah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udu bi rabbi alfalak Min sharr mahalak Wa min sharr ghasik idha waqab Wa min sharr nafasat fil akad Wa min sharr hhasid idha hasad La ilaha illa Allah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udu bi rabbi annaas Malik annaas Ilahi annaas Min sharril waswa silokun nas Alladhi waswisu fi sudurin nas Min aljinnati wal nas La ilaha illa Allah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustakim Sirat al-ladhin an'amta alayhim Qayril ma'udubi alayhim Wa la'udhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alif la'ammin Zalik al-kitaab la'ayb fi hudan li'l-muttakim Al-ladhin yu'minun bil'aybi Wa yuqimun assolata Wa mimma rusakna hum yunfikun Wa al-ladhin yu'minun bima unzila ilayka Wa ma unzila min kablik Wa bil-ākhirati hum yuqinun Ula'ika ala hudan min robbihim Wa ula'ika humul muflikun Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illa huwa ar-rahman ur-rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum La ta'hudu sinatuhu ala namum Lahu ma fi s-samawati wa ma fi al-hud Man da'l-labi yashf'a'u indahu illa bi-irnih Ya'lamu ma bayna aydiyhim wa ma khulfahum Wa la yuhitun bishay'in min alimhi Ila bima shā'a wa shi'a kursi'u Wa ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Lillahi ma fi s-samawati wa ma fi al-hud Wa in tubedu ma fi anfusikum Au tukhfuhu yuhāsibkum bihillah Fa yaghfiru liman yashā'u wa yu'anjibu man yashā'u Wallahu ala kulli shay'in qadīr Āman ar-rasul bima unzil ilayhi min rabbih wal-mu'minun Qullun āmane billahi wa malāikatihi wa kutubihi wa rushulih La nufariku bayna ahadin min rasulih Wa kaluu sami'na wa ato'na gufrānaka rambana wa ilayka al-mashir La yukallifu Allah nafsan illa us'aha Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat Rabbana la tukāhitna In nasiina au ahtā'na Rabbana wala tahhmil alayna Isra'n kama hamaltahu ala lathina min qabli na Rabbana wala tuhammil alayna Ma la tukata lana bih Wa'fu' anna waghfir lana warhamna 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 Anta maulāna fa'ansurna ala lqawmil kafirin Irhamna ya arhamar rahimīn Irhamna ya arhamar rahimīn Irhamna ya arhamar rahimīn Irhamna ya arhamar rahimīn Rahmatullahi wabarakatuhu alaykum ahlal bayt Inna hu hamidun majid Inna ma yurīdullahu liyudhib arankum rīcās ahlal bayt Wa'fu' anna waghfirakum tazhīrā A'udhu billahi minash shaytān irrajīm Inna allaha wa malāikatahu yusallun ala nabī Ya ayyuhalladzīna āmanū sallu alayhi wa sallimu taslimā Allahumma kama anta ahli Salli wa sallim wa tarik ala sayyitina Wa maulāna wa shafi'ina wa habibina Wa kurrati ayyūnina muhammadin Inshallallahu alayhi wa sallamah kama huwa ahli Nas'alukallahumma bihaktihi Anturikana filijjati bahri al-wakta Hattalā nāroh wa lā nasmāā Wa lā nācita wa lā nukhussā Wa lā nātahharaka wa lā naskuna ilābīlā Wa tarizukana tamāma maghfiratika ya Allah Wa tamāma ni'matika ya Allah Wa tamāma ma'rifatika ya Allah Wa tamāma mahabatika ya Allah Wa tamāma ritwanika ya Allah Wa salli wa sallimu wa tarik alaihi wa ala alihi wa sahbih Ata tamā ahatabihi imnika wa ahsahu kitabuh Firahmatika ya arhamarrahimīn Wa alhamdulillahi rabbil alamīn Hasbunallah wa ni'mal wakīl Ni'mal maulā wa ni'mal nashīr Wa la hawla wa la quwwata illā billāhi rādiyī rādiyīm Astaghfirullāhi rādiyīm Astaghfirullāhi rādiyīm Astaghfirullāhi rādiyīm Afdolul zikri fa'lam anāhu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 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 wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa salli ala Sayyidina Muhammad wa al-hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam as-shafa'ah wa tarbiyah wa min ursiyah wa ala alihi wa sallam wa alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh Kepada Saudara Mahmud Bahrudin dan Saudari Zidah Kurata Aini pembaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya dan Saudara Ihsan Mahin Imam Muqaddimah Salawat Wahidiyah serta Saudara An-Nidak Sayyid Al-Mahdi Imam Tahlil diucapkan terima kasih teriring doa Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wa al-akhirah amin bersambung acara yang kelima sambutan-sambutan sambutan pertama dari Dewan Pimpinan Cabang penyiar Salawat Wahidiyah Malang Raya yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiyanto kepada beliau dihaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahilladzi karomanabil mustafa muhammadin habibina ya sayyidi sholatu wasalamu alaika ya ra'ufu ya rohim wal-alikot usri atil hawa'iju bikal hudar ridol futuhul faroju antal musafa'u sagus fa'lana indal karim abadan wa robbina ya a'i wal-ghasu salamu'ah alaika robbini bi'idnillah wandur ilayah sayyidi binadroh musilatinil hadrati aliyah amabadu kepada para alim ulama yang kami hormati kepada tokoh masyarakat tokoh agama yang kami hormati wabil khusus Bapak Bupati atau yang mewakili beserta jajarannya yang kami hormati kepada Bapak Camat Bapak Lurah atau Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya yang kami hormati kepada Bapak Kiai Agus Salahuddin Mahfud Sarjana Sosial yang kami hormati kepada Bapak-Bapak Ketua DPC PSW Malang Raya beserta jajarannya yang kami hormati dan tidak ketinggalan kepada Bapak Ketua MTC Malang Raya yang kami hormati kepada para Bapak Ibu tamu undangan dan para pengamal penyiar Salawat Wahidiyah di semua tingkatan yang kami hormati Pertama-tama izinkan kami untuk ikut di belakang para Bapak Ibu para hadirin hadirat untuk bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat hidayah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermujahah bertatap muka di tempat yang penuh barokah ini yang kedua kalinya salawat dan salam mari bersama-sama kita haturkan kepada kepangkuan baginda agung baginda rasulullahi sallallahu alaihi wassalam yang selalu memberikan jangkungan syafaat tarbiah dan tuntunannya kepada kita semua tuntunan jalan yang benar jalan yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala salam takdim salam ikraman watakdiman wa mahabatan juga mari sama-sama kita haturkan kepada para awliya para kekasih Allah dan para wali-wali Allah min awalhim ilahhirihim khususun khusyada zaman rohdiyawa talandum yang juga selalu memberikan jangkungan sorotan nagroh dan doa reskunya kepada kita semua para bapak ibu hadirin hadirot tamu undangan dan pengamal penyiar salawat wahidiyah yang kami hormati di tahun 2019 ini pada bulan April negara kita mempunyai hajat mempunyai hajat yang sangat besar yaitu pesta demokrasi mari kita bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi bangsa kita mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan seluruh calon pemimpin-pemimpin kita selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila nantinya menjadi pemimpin kita harapan kita adalah mampu mengajak umat masyarakat khususnya bangsa Indonesia untuk sadar kembali kepada Allah sadar fafiru ilah wa rusulihi sallallahu wa alaihi wa sallam apabila seluruh masyarakat sudah sadar kembali kepada Allah masyarakat yang selalu ingat kepada Tuhannya saya yakin segala kesulitan bangsa ini akan diberi jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dan semua balak bencana akan dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala meskipun kita beda pendapat beda pilihan mari kita tetap bersatu kita merasa bersatu bangsa Indonesia para bapak ibu yang kami hormati dan tamu undangan dengan syukur alhamdulillah hirobil alamin prestasi dari putra putri kita di dalam perkeman kubro kemarin di tahun 2017 perkeman kubro yang diselenggarakan di Jawa Tengah di Candi Prambanan putra putri kita mendapatkan dua tropi dua pemenang di tahun 2018 2019 ini alhamdulillah putra putri kita menang tiga potri tiga tropi sehingga menambah satu poin untuk DPJ PSW Malang Raya Mari putra putri kita para remaja kita di tahun depan kita ajak kita dorong untuk bersama-sama mengikuti perkeman kubro karena di perkeman kubro putra putri kita dididik di segala bidang khususnya di bidang agama di bidang tawhid mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala para bapak ibu tamu undangan dan semua pengamal penyiar sholat wahidiyah yang kami hormati kami mewakili Dewan Pimpinan cabang penyiar sholat wahidiyah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua panitia pelaksana yang telah menyukseskan acara mujahadah rubuhusana dalam rangka doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara ini sekali lagi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih teriling doa jazakumu wahu khaira di wazia dati dunia wal akhira amin amin ya robbal alamin kami disini juga ditunjuk menjadi wakil dari panitia pelaksana dari panitia pelaksana juga mengucapkan selamat datang dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran para bapak ibu tamu undangan dari segala pun juru malang raya kabupaten dan kota sekali lagi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin hadirot kami juga mewakili dari panitia pelaksana hanya bisa memohon beribu-ribu maaf kepada para hadirin hadirot yang tidak bisa menyambut kehadiran para bapak ibu kami hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya dari panitia maupun dari DPJPSW yang lebih ditakutkan lagi apabila di dalam pelaksanaan doa bersama ini ditolaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah semata-mata adalah kesalahan kami banyak dosa banyak kendelonjoman dari kami sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tapi kami yakin bahwa malam hari ini doa bersama kita untuk keselamatan bangsa dan negara diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini disponsori oleh para remaja para anak-anak kita yang tidak yang masih polos yang belum banyak dosa saya yakin pada malam hari ini doa untuk keselamatan bangsa dan negara kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita bersama-sama seluruh para calon pemimpin kita kita soankan kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam wakasi ada zaman roda wa ta'ala mudah-mudahan calon-calon pemimpin kita ini benar-benar diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah ya syafi'al hulqin salatu wassalam alaika nur al-hulqin al-anam wa aslahu warrukhahu adriqni faqotolam tu'abadah warrabi walaih walaih sali ya sayyidi siwaka fa'indar rudakun tu' sah sanalika ya sayyidi ya rasul allah ya sayyidi ya rasul allah ya sayyidi ya rasul allah ya ay wal khas salam umah alaika robbini bi'idnillah wandur ilayah sayyidi binadro musilatin il khadrati aliyah al-fatihah dari kami kami akhiri selaku Dewan pimpinan cabang penyias sholat wakiti ya sekali lagi kami mohon maaf segala khilaf dan salam mohon maaf akhirul kalam wabilahi taufiq walidayah wamin rasul ilahi sallallahu walehi wassalam asafa akhwat arbiyah wamin khosyad azaman anadro wal barokah wal karomah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Iswanto Mahbub kepada beliau dipersilahkan selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikun Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin Habibina Ya Sayyidi Salatu Wasalamu Alaika Ya Ra'ufu Ya Rahimu Ya Ayuhal Ghawsu Salamullah Alaika Rupini Biidnillah Waundur Ilayah Sayyidi Bin Nadroh Mausilatulil Hadratil Aliyah Amma Ba'du Syekhin Al-Karim Ibn Al-Karim Para Alim Ulama Para Kiai Baik yang duduk di Majelis Tahkim Pusat Wilayah dan Cabang Juga Syekhin Al-Karim Diwan Pimpinan Baik Pusat Wilayah maupun Cabang Pengurus Kecamatan-Kecamatan Sebaupaten Malang Raya Penggungkulo Mulia Aken Para Sepuh Bini Sepuh Tokoh Masyarakat Yang Saya Hormati Juga TN Ilpori Sipil Khususnya Musbika Musbida Barangkali Berkenan Hadir Atau Yang Mewakili Yang Dirahmati Allah SWT Tak Lupa Pemerintah Desa Setempat Pesta Perangkatnya Saya Hormati Juga Pemurus Desa Maupun Imam-Imam Jamaah Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Untuk Memanfaatkan Waktu Orantah Syakur Tahmid Salamat Salam Kepada Baginda Rasulullah SAW Juga Salam Ikraman Utadziman Wa Mahabatan Kepada Para Ahbabillah Awliyaillah Khususnya Kepada Luziha Dayaman Wa Awani Saya Makmum Kepada Yang Bertugas Di Depan Tadi Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Kami Dari Unsur Pengurus Penyiar Sulat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur Pertama-tama Mengucapkan Beribu-ribu Terima Kasih Kepada Panitia Khususnya Penyiar Sulat Wahidiyah Cabang Malang Raya Yang Mana Sampai Detik Malam Ini Masih Diberi Kemampuan Masih Diberi Taufik Hidayah Oleh Allah SWT Sehingga Terselenggara Mujadah Rubuh Sanah Kali Ini Dengan Tema Doa Bersama Untuk Keselamatan Bangsa Dan Negara Serta Masyarakat Jamin Alamin Sekali Lagi Kami Dari Pengurus Penyiar Sulat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Beribu-ribu Terima Kasih Atas konsekuennya selama ini Untuk Melaksanakan Acara-Acara Beliau Mu'alib Sulat Wahidiyah Yang Mana Tentunya Kami Merealisasikan Rasa Syukur Kami Sebagai Pengurus Wilayah Tidak Berupa Materi Tetapi Berupa Unten Doa Jazakumullahu Khairati Yang Kedua Kalinya Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-Besarnya Kepada Panjirannya Semua Khususnya Pengurus Penyiar Sulat Wahidiyah Cabang Malang Raya Yang Mana Selama Ini Tentu Kami Yang Ada Di Wilayah Sangat Banyak Kekurangan Dalam Segala Hal Saya Akui Itu Apalagi Dalam Masa Dua Periode Ini Saya Pribadi Ikut Dalam Kepengurusan Penyiar Sulat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur Mengakui Dengan Hati Yang Paling Dalam Bahwa Kami Sangat Berkurang Dalam Segala Hal Khususnya Pembinaan Turba Ke Daerah-Daerah Termasuk Malang Raya Ini Maka Dari Itu Di Malam Yang Penuh Berkah Ini Kami Dari Unsur Pengurus Penyiar Sulat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur Duhiram Abah Tinan Sudilah Panjirannya Untuk Membukakan Pintu Maaf Yang Sebesar-Besarnya Untuk Selanjutnya Untuk Selanjutnya Kami Mohon Doa Restu Kepada Panjir Nansdoyo Tentunya Kita Masih Ingat Bahwa Pertengahan Desember Kemarin Kami Telah Menyelenggarakan Mujadani Susana Yang Ada Di Lapangan Semengko Jati Rejo Mojokerto Dengan Kondusif Alhamdulillah Di Lokasi Tersebut Tidak Hujan Walaupun Kanan Kiri Di Sekitar Lokasi Tiga Hari Terus Terusan Hujan Selanjutnya Nanti Lima Bulan Yang Akan Datang Mujadani Susana Akan Diselenggarakan Di Kabupaten Ponorogo Maka Dari Itu Doa Restu Panjir Nengan Yang Sangat Saya Harapkan Agar Kami Yang Ada Di Wilayah Senantiasa Amanah Untuk Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Di Belakang Beliau Mu'alib S.W.T Ya Tentunya Sangat Berat Sekali Berperpindahan Dari Kabupaten Satu Ke Kabupaten Yang Lain Karakter Dan Sebagainya Sangat Beda Mungkin Di Malang Tidak Sama Di Mojokerto Di Ponorogo Kemarin Di Jember Banyuwangi Dan Sebagainya Karakternya Berbeda-beda Suatu Kewajiban Kami Untuk Terus Melaksanakan Dengan konsekuen Ikut Di Belakang Beliau Ma'alib Yang mana Kami Menyelarakan Dan Memfasilitasi Panjana-panjana Yang Hadir Di Acara Susana Mudah-mudahan Astag Doa 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 Setu Panjana Semua Acara-acara Yang Kami Selenggarakan Khususnya Malam Ini Juga Senantasi Dibarengir Dibarengan Saya Dengar Kemudahan Wata Hati-Hati-Hatian Di Dalam Hati Kita Masing-Masing Bahwa Sesungguhnya Semua Manusia Ini Akan Hancur Kecuali Manusia Yang Berilmu Wal Alimuna Kulum Halka Illal Amilun Dan Yang Berilmu Pun Hancur Kecuali Yang Sudah Mengamalkan Ilmunya Dan Yang Berilmu Dan Sudah Mengamalkan Ilmuna Akan Hancur Illal Makhlisun Kecuali Orang-orang Mengamalkan Ilmunya Dalam Keadaan Ehles Wal Makhlisun Dan Yang Sudah Ehles Pun Masih Taka Teki Masih Dalam Bahaya Besar Tanda Tanya Besar Ehles Yang Bagaimana Barhadir Maka Dari Itu Mari Kita Kembali Senantiasa Berpegang Teguh Kepada Bimbingan Mualib Sulat Wahidiyah Lillah Billah Dan Seterusnya Agar Kita Senantiasa Terbimbing Terarah Sadar Fafiru Ilallah Warasulihi Sallallahu Aleyhi Wasallam Amin Ya Rabbil Alamin Al-Fatiha Ya Shafi'al Al-Hulkis Salatu Wasallam Alaihkanur Al-Khalqi Hadiyal Anam Wa Aslaw Waru Khaw Wadrikni Wa Qadzalam Tu Abad War Rupini Walai Zali Ya Sayyidi Siwaka Faintar Udha Kuntus Saksan Halika Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Ayuhal Gaw Susalam Allah Alaih Karab Al-Fatiha Sekali lagi Mudah-mudahan Dawih Buna Sesal Abdustari Tadi Bisa Mengenah Meresap Kedalam Sanubari Kita Masing-masing Khususnya Saya Agar Tidak Terpeleset Setiap Beraktifitas Beracara Seperti Malam Ini Senandasa Lillah Bilah Lir Rasul Dan seterusnya Oleh Karena Itu Perhatirin Demikianlah Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Mewakili Dari Pengurus Minyar Salat Lagi Dia Provinsi Jawa Timur Mohon Maaf Mohon Doa Restu Sekali Lagi Mohon Doa Restu Mudah-mudahan Acara-acara Seperti ini Khususnya Malam ini Betul-betul Diri Dari Allah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Ihtinas Surat Al-Mustaqim Wa Bila Taufi Yaku Al-Hidayah Wa Min Rasul Lahi Sallallahu Alayhi Wasallam Asyafah Wa Darbiah Wa Min Ghaw Sihada Yaman Radhi Allah An-Nadra Wal Barokah Wal Karoma Wal Afaminkum Wassalamualaikum Wa Alaykunna War Rahmatullahi Wabarakatuh Amin Sambutan ketiga dari Kepala Bagian Bina Mental Kabupaten Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Trilambang Magister Manajemen kepada beliau diaturkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian perkenankan kami mewakili Bapak Wakil Bupati Malang yang sedianya hadir. Namun karena acara yang bersamaan, acara dinas, maka saya selaku Kabak Bintal diminta untuk membalik gili beliau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang saya hormati Al-Mukarrom, para alim, para ulama, para yai. Yang saya hormati pengurus dan keluarga besar Yayasan Perjuangan Wahidiyah, Cabang Malang Raya yang kami hormati, Panitia Pelaksana Mujahadah, Rupu Usana, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, anugerah serta karunia Allah SWT, pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka Mujahadah, Rupu Usana atau pengajian umum, dalam rangka doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil, makmur. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penghargaan yang luar biasa kepada Panitia, khususnya kepada seluruh. Jajaran dan pengurus Keluarga Besar Riasan Perjuangan Wakil Tia, Cabang Malang Raya ini, yang mana temanya ini sangat luar biasa dan kami selaku mewakili dari pemerintah Kabupaten Malang sangat tersentuh sekali apabila doa bersama ini adalah untuk keselamatan bangsa dan negara, khususnya yang ada di Kabupaten Kabupaten Malang ini. Dengan senantiasa kita selalu berdoa, senantiasa kita selalu bersolawat pada ganjeng Nabi Muhammad SAW, khususnya sehingga Kabupaten Malang ini diharapkan jauh dari balak, jauh dari bencana. mudah-mudahan kita selalu selamat khususnya dari Kabupaten Malang ini. Bapak-Ibu sekalian dengan tema keselamatan bangsa dan negara ini, bahwasannya pada tanggal 17 April nanti, tadi sudah diantarkan oleh Bapak Ketua Panitia, bahwasannya kita bersama-sama selaku warga negara diminta untuk bersama-sama untuk mensukseskan pemilihan umum tahun 2019. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, khususnya yang ada di Poncok Kusumo ini, nanti setiap warga, setiap yang mendapatkan hak pilih, ini sekaligus akan mencoblos lima lembar. Yang pertama memilih presiden dan wakil presiden, yang kedua memilih DPD, yang ketiga memilih DPR RI, yang keempat memilih DPRD provinsi, dan kelima DPRD tingkat Kabupaten Malang. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, menghimbau dan mengajak kepada semua saja yang hadir di sini, mari kita sukseskan pemilihan umum ini yang pertama kali serentak memilih presiden dan memilih wakil kita yang duduk di DPRD. Oleh karena itu, kepada semua saja yang hadir di sini, kami sangat berharap mari Bapak Ibu sekalian kita sukseskan ini dengan mencoblos sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui forum yang berbahagia ini, kami sangat antusias dan mengaturkan ribuan terima kasih sesuai dengan topik pada malam hari ini untuk keselamatan bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini, betul-betul bangsa dan negara kita selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kami sangat mengharapkan bahwasannya penyiar salawat Wahidiyah Malang Raya selalu memberikan dukungan dan kerjasama lintas sektoral khususnya dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Malang ini, terutama di bidang kehidupan beragama yang selama ini sudah terjalin baik. Mudah-mudahan jalinan yang sudah baik ini tetap kita bertahankan dan semoga kerjasama dan kebersamaan ini dapat semakin ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat disampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian dan semoga yang hadir di sini selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian Idina Sirotol Mustakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malang 12 Januari 2019 Wakil Bupati Malang Cap ditandatangani HM Sanusi NM Demikian Bapak Ibu sekalian dan karena pada malam hari ini kami ada acara juga di Pakis di Pondok Pesantren Sumber Pasir untuk seleksi MTG di tingkat Provinsi Insya Allah Kabupaten Malang akan juga ikut di Tuban maka dengan sangat kami mohon maaf dan kami nanti setelah ini mohon diri sekian Bapak Ibu sekalian sekali lagi kami mengatuhkan terima kasih dan maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Sugianto dan Bapak Kiai Iswanto Mahbub Sekretaris Majelis Tahkim Dewan Pimpinan Salawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur serta kepada Dokteran Destri Lambang Magister Management Teriring Doa Jazakum Allahu Khairati Wasa'adati Dunya Walakhirah Amin Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Ya syafi'ah. Rindu Rasulullah. Salam cinta bagimu, Ya Rasulullah. Salam rindu kami, salam segala salam dari kami. Hamba yang selalu haus, Ya Rasulullah. Salam terima kasih. Yang merindu kami, yang merindukan kesadaran sebagai sendi dan nafas. Dalam setiap, dalam setiap langkah perjuangan, salam tertinggi bagimu dari kami. Yang dalam setiap kami, yang dalam setiap lelap kami rindu bermimpi. Berjumpa denganmu, ya Habibu. Duhai baginda yang mulia, disini kami gelisah. Di mana-mana para sesama saling bertengkar. Setiap saat kami saling mendebat, berebut benar. Saling menyalahkan, enggan memaafkan. Menutup diri dari fakta dan kebenaran. Duhai Habibu Allah. Kami rindu pada nasihat. Dan senyummu yang arim dan lembut menyejukkan. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Belum juga tercetakkah ahlakmu kepada kami. Belum juga tercetakkah sunnahmu kepada kami. Padahal kami mengaku generasi umat pembaca solawat. Ya Rasul. Semakin banyak Abu Jahal dan Abu Lahab menitis dalam diri. Mendebarkan kerusakan, kenistaan dan kemaksiatan. Meniupkan fitnah. Meniupkan fitnah. Mengapurkan jejak-jejak yang engkau tinggalkan. Ya Rasulullah. Duhai Habibu Allah. Bagaimana kami memerangi kecongkakan dan kebodohan yang menggelombang dalam diri ini. Bagaimana kami menghadapi diri yang suka menghakimi. Setiap saat kami berkelahi melawan kawan kami sendiri. Duhai Kanjen Nabi. Janganlah engkau tinggalkan kami. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kami rindu kelembutan yang merangkul. Tapi kami masih suka bersikap kasar dan memukul. Kami rindu kasih sayang yang menebarkan rohmat. Tapi justru kebencian kami menebar laknat. Kami rindu dakwah yang mengajak. Tapi kami masih suka menghardik dan membentak. Kami rindu sunnah yang pona'ah. Tapi kami masih suka gaya hidup yang riak dan sum'ah. Salawat dan salam bagimu ya Rasul. Ya Rasulullah. Engkau mengajarkan kami beramar ma'ruh nahi mungkar. Menegur dengan cara yang ma'ruh. Dan tidak dengan cara yang mungkar. Menasehati dengan cara yang baik. Dan tidak dengan nafsu yang menjatuhkan. Ya Rasulullah. Allah. Engkau diturunkan diantara kami. Sangat kasih dan sayang kepada kami. Sangat berat hatimu memikirkan kami. Bahkan saat semua nabi dan rasul sebelummu. Menggunakan haknya kepada Allah. Allah. Untuk mengabulkan satu doa yang tiada tertolak. Engkau lebih memilih menyimpannya untuk kami. Di padang masyar kelak. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Ya Rasulullah. Tiada lelah kami menyakitimu. Dengan meremehkan sunnah-sunnahmu. Tiada jengah kami menorehkan luka di hatimu. Dengan kemunafikan dan kemungkaran kami. Padahal engkau tebus kebodohan kami. Dengan darah, air mata, dan penderitaanmu. Engkau panggil-panggil kami. Dengan sisa-sisa tenaga yang engkau punya. Saat engkau melepas nafas untuk terakhir kali. Ya Rasulullah. Tiada terdengar suara panggilanmu ya Rasul. Karena telinga kami telah tuli. Oleh tumpukan kedoliman kami. Tiada terlihat. Uluran tangan penuh cintamu ya Rasul. Karena mata kami telah buta. Oleh dosa dan kemaksiatan kami. Tiada tergerak hati kami. Untuk menyambut dan memenuhi seruanmu. Karena tangan dan kaki kami terbelenggu. Oleh imperialis nafsu. Masih pantaskah kami menyebut. Ini umatmu. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Mohonkan kami ampunan kepada Allah. Syafatilah kami di yaumil akhir. Hingga Allah memberikan rahmatnya kepada kami. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Nilu. Al-Fatiha. Ya Sayayidi. Dan-u. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Teriring doa Jazakumullahu khairati Wasa'adatid dunia wal akhirah Amin Hadirin hadirat yang kami muliakan Sampailah pada acara ketujuh kuliah wahidiyah Kuliah wahidiyah pertama yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Yasin Dari Dono Mulyo Kepada beliau diaturkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Kepada Bapak Kiai Haji Hamim Tohari Majelis Tahkim Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Yang kami dari Jajaran Pengurus Dari Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Yang kami hormati pula Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Majelis Tahkim Cabang Malang Raya Yang kami muliakan Dan yang kami hormati Para Jajaran Pemerintah Baik sipil maupun non-sipil Yang kami hormati Termasuk Para TNI Polri Beserta Bupati Atau yang mewakilinya Yang kami hormati Hadirin walhadirat minal mujahidin Walmujahidat rohimakumullah Wahadakumullah Khususnya para remaja wahidiyah Yang dibangga-banggakan oleh beliau mu'alif Salawat wahidiyah Untuk memanfaatkan waktu Marilah Kita bersama-sama memanjatkan Buji syukur Buji syukur Kedirat Allah subhanahu wa ta'ala Biqawilina Alhamdulillahi rabbil alamin Kita bisa berkumpul disini majelis Dalam keadaan sehat walafiat Kedua kalinya Salawat salam Semoga tidak henti-hentinya Tercurah Kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang kita tunggu-tunggu Safaatnya Min yaumina hadha ila yaumil qiyamah Oleh karena itu Marilah salawat kita Salam kita kepada Rasulullah Kita sampaikan Assalatu wassalamu alaika Wa ala alika ya sayyidi Ya Rasulullah Salaman ikraman wa ta'ziman wa mahabbah Kepangkuan para wali-waliullah Min awalihim ila akhirihim Khususnya beliau Gawthi hadha zaman Radhiallahu an Semoga beliau-beliau berkenan Memberikan jangkungan doa restunya Kepada kita semuanya Khususnya pada malam hari ini Nantinya membawa kemanfaatan Membawa keberkahan Dohir batin yang sebanyak-banyaknya Allahumma amin Para hadirin wal hadirat rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersama disini berkumpul Yang memang hakikatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditakdirkan Berkumpul bersama dalam acara Mujahadah Rubu Usana Di sini adalah Di sini adalah majelis zikir Majelis salawat Majelis berdoa bersama Berdoa untuk kita masing-masing U'angfusakum Dan juga tidak lupa Kita berdoa Kepada keluarga kita Wa'ahlikum Dan diperluas Jami'il mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Dan khususnya lagi Sebagai pengamal salawat wahidiyah Doa kita adalah yang lebih luas lagi Kafatal linnas Umat jami'al alamin Oleh karena itu para bapak para ibu Saya memohon doa Agar saya dalam melaksanakan tugas ini Bersamaan dengan turunnya hidayah Allah Sahfaat bila Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Nantinya membawa kemanfaatan keberkahan Yang sebanyak-banyaknya Allahumma amin Di sini juga Majelis tolabul ilmi Majelis untuk mencari ilmu Menambah ilmu Menambah kemantapan terhadap ilmu-ilmu Karena sudah jelas Man arodha dunya fa'alayhi bil'ilmi Wa man arodha al-akhirah Fahuwa bil'ilmi Apalagi ilmu tentang kesadaran Ilmu tentang tauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memang diwahidiyah ini tidak sepi Tidak hanya cukup Hanya mengadakan doa-doa Mujahadah-mujahadah Akan tetapi Mujahadah-mujahadah yang telah dibakukan oleh beliau ma'alif Mulai dari Mujahadah-mujahadah syahriyah tingkat kecamatan Mujahadah rubu usanah tingkat kabupaten Mujahadah nisbu usanah tingkat provinsi Dan Mujahadah internasional Mujahadah kubro Tidak sepi dari kuliah wahidiyah ceramah-ceramah ilmiah Ini intinya adalah Supaya kita itu mantap dengan ilmu Tidak hanya berdoa saja Tetapi untuk sadar fafiru illallah wa rasulihi sallam pun Harus dengan ilmu Para hadirin wal hadirat rahimakumullah Mujahadah rubu usanah ini adalah Mujahadah yang istimewa Mengapa saya katakan Mujahadah rubu usanah ini merupakan Mujahadah yang istimewa Karena di hari yang baik ini Di awal tahun 2019 bulan Januari Mujahadah rubu usanah disepongsori Oleh para pemuda wahidiyah Remaja wahidiyah, mahasiswa wahidiyah Merupakan dua kata yang sangat jauh Remaja yang identik dengan nafsunya yang bergelora Dengan segala macam godaannya Mahasiswa yang identik dengan berfikirnya Yang didorong oleh dosennya Supaya berfikir logis, sistematis Berdasarkan filosof-filosof Pemuda itu adalah diantara kanak-kanak dan usia tua Diberikan keistimewaan oleh Allah SWT Yang tidak diberikan kepada kanak-kanak maupun orang yang tua Yaitu secara fisik diberi kelebihan Oleh karena itu ketika dua kata ini dijadikan satu Menjadi remaja wahidiyah Menjadi mahasiswa wahidiyah Menjadi luar biasa Karena wahidiyah membimbingkan untuk menuju muwahidun Hatinya iman bertaukid kepada Allah SWT Lahirnya dibimbing untuk lillah Selalu melaksanakan perintah Allah SWT Tidak melanggar aturan-araturan Maka ketika hati dan jiwanya Hati dan lahirnya sudah bernilai ibadah Pengabdian kepada Allah SWT Inilah yang namanya pemuda wahidiyah yang istimewa Rasulullah SAW bersabda Ada tujuh golongan Yang Allah SWT memberikan naungannya Yang Allah SWT memberikan perlindungannya Di hari dimana tidak ada perlindungan Tidak ada naungan Kecuali hanya naungan perlindungannya Allah SWT Satu diantaranya yaitu syabun pemuda Pemuda yang bagaimana Nasha'abi ibadatillah yang tumbuh Beribadah kepada Allah SWT Pemuda yang menghabiskan Waktu mudanya Beribadah kepada Allah SWT Oleh karena itu para hadirin-hadirat Di wahidiyah ini Di wahidiyah ini Dibimbingkan Para remaja Para mahasiswa Semuanya siapapun yang wahidiyah Supaya lahirnya tidak menyimpang Dari ketentuan-ketentuan agama Dengan penerapan dillah Hatinya pun selalu iman kepada Allah Iman billah Maka ketika keduanya sudah tidak menyimpang Dari aturan Allah SWT Akan bernilai ibadat Akan bernilai pengabdian kepada Allah Akan bernilai Yang namanya pengabdian itu berarti Patuh kepada Allah Sebaliknya orang yang tidak mengabdi Berarti tidak patuh Orang kalau tidak mengabdi Berarti maksiat atau durhaka Artinya Seseorang itu Kalau tidak dinilai ibadah kepada Allah Pasti dinilai maksiat Kepada Allah Di wahidiyah Kalau tidak lillah Pasti li ghairillah Kalau tidak billah Pasti bi ghairillah Atau lin nafsibin nafsibin Para hadirin hadirin Rahimakumullah Semoga Para pemuda Para remaja Mahasiswa Wahidiyah Ya didoakan Semoga memang benar-benar Menjadi wahidiyah Allahumma amin Karena pemuda Karena Masa muda itu Ada orang yang mengatakan Masa bersenang-senang Ada yang mengatakan Pemuda itu Masa muda itu Masa berfoya-foya Sehingga Guyonannya Kecil dimanja Muda Muda Foya-foya Tua Kaya raya Mati Masuk Surda Bagaimana mungkin Dengan berfoya-foya Dengan bersenang-senang Tanpa adanya Amal yang solih Tanpa adanya Penilaian Ibadah Tanpa adanya Nilai Ibadah pengabdian kepada Allah Bisa masuk surga Karena Setelah mati pun Kita akan Lebih panjang lagi Tidak langsung Surga atau neraka Tetapi Dengan proses Perjalanan Yang sangat panjang Para hadirin Hatirat Kita semuanya Akan Ditanyai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di yaumil hisab Nanti Latazulu Kodamabni Adama Yaumal Kiyamah Min'indi Rabbi Tidak Akan Bergeser Kedua Telapak Kaki Anak Adam Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaumal Kiyamah Nanti Hatatus Ala An Khomsin Sehingga Ditanyai Lima perkara Para hadirat Akan Ditanyai Pertanggungjawabannya Dua Dua diantaranya Adalah An Umrihi Fima Afnahu Digunakan Untuk Apa Umur Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ansahbabihi Fima Abelahu Dan Dihabiskan Apa Umur Pemuda Kita Jadi Setelah Pertama Umur Ditanyakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih Dijelaskan Lagi Masih Diperjelas Lagi Masa Mudanya Akan Dipertanyakan Dihabiskan Untuk Apa Masa Muda Kita Apakah Kita Gunakan Bervoya Bersenang Tanpa Adanya Amal Yang Solih Tanpa Adanya Penilaian Ibadah Pengabdian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh Karena Itu Para Hadir Sudah Berkali Kali Dimanapun Acara Kaderisasi Terhadap Para Pemuda Pemuda Subbanul Yaum Rijalul Khud Kalau Bapak Bapak Kalau Ibu 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 Yakin Subhanul Yaum Rijal Khud Mari Kita Dukung Pemuda Kita Pemuda Wahidiyah Remaja Mahasiswa Wahidiyah Kita Doakan Para Remaja Mahasiswa Wahidiyah Semoga Kehidupannya Benar-benar Di Jalur Yang Benar Oleh Karena Itu Jangan Ragu-ragu Hadirin Hadirat Pemuda Pemuda Wahidiyah Yang Terpencar Dimana-mana Itu Kita Satukan Dalam Satu Wadah BPRW BPMW Jangan Disepelekan Yang Kecil Karena Ketika Nabi Daud A.S. Membawa Batu Membawa Keritel Dengan Ketapelnya Dilemparkannya Kepada Mata Raja Goliat Maka Yang Besar Itu Tumbang Yang Kokoh Itu Jatuh Kecil Tapi Dengan Strategi Itu Lebih Baik Oleh Karena Itu Para Pemuda Para Remaja Wahidiyah Mari Kita Ikut Bergabung Bersama Sama Dengan BPMW Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah Dan BPRW Badan Pembina Remaja Wahidiyah Satu Satu Diikat Ada Yang Menjadi Ketua Sekretaris Bendah Haranya Membuat Program Program Khususnya Tentang Kewahidiyah Para Hadirin Ternyata Tidak Sedikit Para Pemuda Ya Pemuda Yang Kalah Dengan Nafsunya Oleh Karena Itu Mari Sekali Lagi Berdoa Mohon Dukungannya Semoga Semoga Pemuda Pemuda Yang Ini Menjadi Pemimpin Pemimpin Masa Depan Yang Tangguh Yang Selalu Dengan Iringan Doa Rasulullah Safaat Rasulullah Diri Iringi Oleh Beliau Wauti Hadha Zaman Karena Susah Para Hadirin Melihat Para Remaja Remaja Di Luar Sana Banyak Yang Masih Diikat Oleh Nafsunya Oleh Karena Itu Di Wahidiyah Inilah Kita Bersatu Berdoa Bersama Sama Untuk Keselamatan Bersama Mari Para Hadirin Hadirat Al-Fatiha 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 Ya Shafi'al Khulqi Salat Wassalam Alaika Nurul Khulqi Hatiyal Anam Al-Fatiha Al-Fatiha Ya Rasulullah Khususnya para pemuda-pemuda ini Ya Rasulullah Sebagai penerus perjuangan wahidiyah Dan ternyata masih Terlilih dengan nafsunya Ya Rasulullah Begitu banyak dosanya kami Ya Rasul Sehingga merasa berdosa pun sulit Meneteskan air mata pun sulit Ya Rasulullah Ya Sayyidi 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 Ya Rasulullah Ya Ayuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa anggur ilaiya Sayyidi Biiznillah Musilatililhadratil aliyah Ya Ayuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa anggur ilaiya Sayyidi Biiznillah Musilatililhadratil aliyah Ya Ayuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa anggur ilaiya Sayyidi Biiznillah Musilatililhadratil aliyah Al-Fatiha Dengan kerendahan hati Para hati dan hati Sekali lagi Kami para remaja Remaha siswa wahidiyah Pemuda wahidiyah Mohon doanya Agar kami dalam melaksanakan Tugas-tugas wahidiyah Tugas-tugas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Benar-benar Nantinya diiringi oleh Hidayah Taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diiringi dengan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Serta Nadruh beliau Di hadha zaman Radhiallahu an Amin amin Ya Rabbal Alamin Mungkin itu cukup dari saya Semoga membuahkan ilmu yang bermanfaat Dari saya pastinya banyak kesalahan Oleh karena itu saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wa minal Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam Asyafa'ah Wa Tarbiyah Wa minal Ghawthi Radhiallahu an Annazurah Wal Barakah Wal Karamah Wal Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kuliah Wahidiyah Kedua Yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Ahmad Salihuddin Mahfud Sarjana Sosial Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Kepada beliau diaturkan Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 Dan